Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman ini sekarang saya masih di posisi blackhouse tuh saya nginepnya di atas tuh di atas jadi kalau garaga itu ada disitu jadi video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan sebenarnya ini saya ngikuti perjalanan Panji waktu pagi-pagi ya pagi hari saya ngikuti ke rumah orang tua beliau jadi pas beliau bercerita dengan orang tuanya saya ingat dengan orang tua saya karena orang tua saya sudah tiada dan akhirnya disitu saya nangis sebenarnya itu enggak 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 disengaja ya semua itu enggak disengaja dan waktu saya naik pesawat dari Medan dari Medan itu ke Suta Soekarno-Hatta jadi di dalam pesawat itu saya saya enggak tahu mengapa saya tuh sedih nangis aja nangis aja saya enggak tahu bisa-bisa tiba-tiba kayak ingat orang tua gitu jadi ingat orang tua itu nangis aja nangis aja di dalam pesawat nah kan saya udah sampai rumah Panji selang berapa hari saya jalan-jalan ke rumah orang tua Panji diajai ayo bang main ke tempat mamaku katanya gitu nah ketika main di rumah dia beliau cerita dengan mamanya ibaratnya menyenangi orang tuanya lagi tuh karena orang tuanya ada salah apa kepingin ada salah satu aktor atau youtuber yang kalau bisa jumpa begitu nah akhirnya Panji undang supaya datang dong ke rumahnya gitu jadi saya lihat keakrapan mereka keakrapan beliau membuat saya sedih karena saya teringat orang tua saya begitu teman tapi untuk lebih jelasnya ikut ya teman-teman kelanjutannya ini oke Assalamualaikum jadi teman-teman kita mau ke rumah saya bisa saya 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 tapi umum lagi assalamualaikum ini mam aku liat yang di apa kok berbeda iya bener aku liat yang di apa malah beda aku bikinin doang coba lah jadi biar lagi biar ada kegiatan Bu ya iya iya jadi ibu ini lagi nonton si Pia ibu ibu langsung ngomong seorang ini kenapa? oh mau kapan mau main iya tuh mau makan hari ini cuma kan panjanya sakit aja bilang nanti aja iya gak ada sih emak gua tuh bilang sedih kan bang jadi namanya orang tua ada ya apa dia kerjain sama dia ibu ibu tapi yang penting ada yang jualan ada yang jualan keliling nah anak-anak dulu sama istri jualannya jadi intinya hanya membuka lapangan pekerjaan aja judulnya sebenarnya gitu lah ya iya mereka kan gak ada gajian lagangannya tujuannya ya bener sih bener mama tuh ngefans sama Cepiah ada komedian ini ini aku video call orangnya nih video call anaknya lucu jadi ada kreator kreator Subang sih nih namanya Cepiah namanya si itu namanya Rizky cuma dia ini karakternya itu lebih ke kayak tau ma betty gak sih tau tau iya kayak gitu bang dia tuh karakter-karakter itu lebih ke si ma betty itu kata bintang tanggung jawab sama mantan suami kata si ma kata eddy jadi kata lancurin ke liat gak aktif gak aktif oh kemarin baru ini baru tuh tuju sibuk tuh aduh iya aku pun terlambai bales heheheheh nambai bugah nah tak ngomongin dulu dia teknis kayak mati HPnya mati 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 lah kita nip waduh Sampai sekarang pun udah berhasil dia tetap rendah diri juga, tapi TNMP pernah ngeluh nggak tempore? Itu nggak pernah ngeluh, mau kondisinya kayak gimana juga? Orang nggak ada yang berubah kok sekarang juga posisi aku sama tetangga-tetanggaku disini juga nggak gimana-gimana kan tadi abang lihat sendiri, mereka sayang sama aku Sampai anak-anak juga ngepanji Karena nggak ada yang berubah ya, pokoknya ya aku yang dulu Duh kan bang, dihujankan Bener, tadi dia bilang kalau kita masuk ini bakalan hujan, betul hujan ini orang nggak tau Duh jepiat Duh jepiat Duh Gak ada sinyal disitu mas Gak ada sinyal disitu mas Rupanya tadi mak-maknya saya nggak tau Beda sama yang saya lihat di apa Dihah Dihah aku yang di Ape Iya, yang di Ape sama Apa? Irpan Akin beda Beda, Irpan Akin Bungil, gak kasih Kamu rasu Dihah itu nge-sedandan kita di mana? Iyup pun biar Astagfirullahaladzim, mani gege cu lah kak itu cete Cepiat Cepiat Ini mamahnya panci Eh mau jadi mantu mua Ayo mau ajak Cepiat Mau jadi mantu mua Matu mamah Alhamdulillah Alhamdulillah Cek, di mana? Cepiat Aduh Jdan Alhamdulillah dan Dihah ada yang di pacar abis itu kemari pada iya pada tos sok, pada kabumi mah tuh abis itu ngegel orang yang musim bahan segaraga, puku-puku ngegel ke abis itu jadi semua orang hampir, bukan hampir sih sudah kena gigit mangga, mangga sok, tapi sabar hal ini gak tuh? abis itu abis disiapkan baka katna kinda lihat ngegel? am bring yang jalan pas akkor karep masak makanya, sekarang kor 착 kake museum perintah jamankan kalian bingung, saya bingung nyigi antas, pak ayo, ngerti lagi barapan tugas ini進ik coba siap manggal betongkonya diantos aturruhun je kit kuabi di Sherlocknya alamat nak manggal aturruhun je assalam nah tosnya suka dia jadi nyokap gua tuh unik-unik kemarin mau ayyirvan katanya kesini dah laksana alhamdulillah dia yang manggil ya dia pasti dateng orang ya enggak mungkin enggak jangankan ayyirvan jangankan Cepiah dia marah semesta goyan itulah kekuatannya ibu Cepiah itu adalah aktor juga ya bukan, Cepiah ini youtuber beliau teman saya, sahabat saya dan beliau ini seorang komedian yang memang memiliki karakter yang seperti Mak Betty Mak Betty dari Medan asalnya sebetulnya beliau seorang laki sejati punya keluarga dan sayang anak istri coba kan memang karakternya beliau ini komedian yang seperti itu jadi Mamah ini suka karena memang lucu kalau kita tahu bahasanya pakai bahasa Indonesia ya ketawa lah kalau lihat dia lagi mentas gitu tapi Sunda kan Mamah ini seneng banget gitu kan dan suruh kenal gak? ya kebetulan kan sahabatku gitu kan yaudah Cek, kapan ke rumah? ya sekarang aku siapa yang dipanggil orang tua aku aja ya posisinya ya pasti Blackhost welcome karena ya itu jangankan Cepiah jangankan siapa bawa ke semesta dia marah bahasa goyang ibu apa yang bisa hati ya bener bener itu patanya ibu yang gak bisa kita sepelekin anak itu harus sayang sama ibunya kenapa? karena restunya Allah tuh, ridhonya Allah yaudah ada di beliau yaudah jadi kalau cerita soal ibu saya jadi sedih karena ibu saya juga gak ada ya ibu tuh gak pernah gak ada bang ibu tuh selalu ada ya gak ada itu jasad nih tapi ibu itu ada abang doain beliau beliau doain abang ibu itu seperti itu jangan pernah ngerasa ibu kita udah gak ada berarti kita udah lupain ibu kita itu ibu tuh yang gak ada itu hanya jasadnya bang sama kalau kita meninggal ya bang iir bang iirnya ada di orang-orang yang kenal sama bang iir bang iir selalu ada di pahni bang iir selalu ada di anak istri bang iir di orang-orang yang sayang bang iir gitu ibu tuh pasti ada gak mungkin ibu tuh gak ada selama abang inget selama abang doain ibu abang tetap sama abang doain abang juga jangan sedih gitu masa kandang gua sedih sih percaya abang denger kalau aku gak terlalu gak terlalu percaya sama kata-kata yang tadi keluar dari ucapan abang ibu tuh udah gak ada itu salah bang ibu abang itu justru ada kekau dan cuman kadang-kadang aku sedih karena kesalahanku itu banyak insya Allah insya Allah kalau abang udah inget kayak gini wis Allah mahat tahu Allah tuh gak akan pernah gitu salah menilai makhluknya insya Allah ibu abang juga udah maafin insya Allah juga posisi ibu juga di sisi Allah tuh udah mulia saat ini insya Allah aku sebagai sahabat sebagai saudara yang sayang sama abang sayang betul sama ibu abang juga pastinya aku doain ini yang yang dan yang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton